Tergerus oleh perkembangan zaman dan teknologi, kesenian wayang gedok kini mulai langkah. Terpanggil untuk lestarikan budaya seorang dalang asal kediri ajarkan kesenian ini pada anak-anak. Dalang Brodin atau yang punya nama asli Koy Rudin kerap telarkan kemampuan mendalangnya pada anak-anak. Bukan tanpa sebab, ia ingin wayang gedok atau wayang panggi tetap eksis sebagai budaya warisan Nusantara. Diajarin memegang wayang dan bercerita. Terus belajar di sini gratis apa bayar di? Gratis. Terus kenapa adik kok suka sama wayang krujil? Kenapa enggak main sama teman-teman? Karena bisa menambah ilmu dan menestarikan budaya. Didapat secara turun-temurun, keahlian mendalang ia dapatkan dari sang ayah. Ya secara intinya kita sekaligus kasih pembelajaran kepada generasi penerus. Untuk generasi muda maupun di usia di bawah anak generasi muda atau pelajar-pelajar, kita memberikan istilahnya pendidikan secara cuma-cuma. Tanpa ada biaya maupun dari seni kerawitan maupun dari seni pembuatan wayang sampai kita dalam artian pembuatan dalangan itu juga. Tak cuma mendalang, ia juga dikenal sebagai perajin wayang gedok. Sejak SD, ia telah belajar membuat wayang gedok dan baru ditunguninya sejak 2011 lalu. Berbukal ulut dan teliti, ia pahat lekuk-lekuk wayang gedok kreasinya. Butuh waktu antara 5 hingga 7 hari untuk membuat satu wayang gedok. Kreasinya dibanderol antara 600 hingga 800 ribu rupiah. Menceritakan seputar kerajaan Jayabaya, konon wayang gedok telah ada sejak abad ke-11. Karena langkah, wayang kucil atau yang biasa disebut dengan wayang gedok mulai dilestarikan oleh salah satu dalang di Kabupaten Kediri. Di sini proses pembelajarannya secara gratis. Diharapkan dengan adanya proses pembelajaran ini, para kaula muda bisa melestarikan budayanya. Dengan melatih dan mengenalkan budaya negeri pada anak, hal ini akan memperkuat akar budaya bangsa. Nilai kearifan lokal akan tertanam dan cintai generasi penerus bangsa. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!